Halo Rebaners, dimanapun anda berada bagaimana kabarnya? Balik lagi bareng saya, perawat terkeceh, terkeren, terupdate, terserah mau bilang apa. Oke kawan, di video kali ini kita akan sama-sama membahas bagaimana cara menjawab soal deret SKD CPNS 2021. Di video ini saya tidak akan memberikan tips cepatnya, tapi saya akan memberikan alternatif cara menjawab deret SKD CPNS 2021. Seperti kita ketahui, di deret SKD CPNS 2021 itu angkanya itu sangat-sangat besar, ada yang ribuan bahkan puluhan ribu. Saya dapat kiriman dari member Rebaners, alternatif untuk menjawabnya. Kalau penasaran, seperti biasa, ambil posisi Reban terbaik anda, pasang headset, dan saya putar intronya dulu. Oke kawan, seperti biasa, hal yang paling dasar harus dikuasai untuk menjawab soal deret adalah Teman-teman harus kuasai hitung cepat kali bagi tambah kurang. Jadi perhitungan kali bagi tambah kurang itu sudah terbiasa. Bagaimana cara membiasakannya? Ya, dengan sering-sering berlatih. Yang kedua, teman-teman ketika melihat soal, yang paling dasar adalah memprediksi polanya. Apakah polanya itu dari suku pertama langsung pindah ke suku 2, ke 3, ke 4, atau polanya dari suku pertama ke suku ketiga, ke 5, ke 7. Jadi, prediksi pola itu harus sudah cepat teman-teman kuasai. Yang ketiga, insting. Ketika melihat soal, teman-teman sudah bisa memprediksi ini deret perkalian, atau ini deret penyumlahan, atau pembagian, atau pengurangan. Seperti itu. Insting teman-teman harus main di sini ketika melihat soalnya, lihat angka-angka itu sudah bisa. Oh, ini polanya seperti ini, dan ini harus dikalikan, atau ini harus dibagikan. Itu harus teman-teman cepat untuk memprediksinya. Oke, langsung saja kita ke latihan soal. Di latihan soal yang pertama, awal-awal ini kita hanya untuk mereview, untuk pemanasan saja, dan angka-angkanya sangat-sangat mudah. Kita perhatikan dari lihat pola seperti ini, kita langsung bisa jawab 6. 4, 4, 5, 5, 6, 6. Ini masih sangat mudah. Sama halnya seperti ini, dan hati-hati kalau soal seperti ini. Mungkin teman-teman akan menjawab, ini ganjil. Pola ganjil, tapi salah, ini bukan pola ganjil. Ini adalah pola bilangan prima. Jawabannya adalah 17. 1, 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 11. Kalau ganjil, harusnya di sini ada 9. Makanya di sini, kalau ganjil, di sini 15. Tapi ini kan bukan bilangan ganjil. Oke. Soal seperti ini. Jadi, ketika melihat soal seperti ini, hal yang pertama harus dilakukan adalah memprediksi pola. Jadi, polanya kalau dilihat ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9. Seperti itu. Jadi, dari sini sudah kita bisa jawab 16. Berarti polanya itu kali 2. Kali 2, jadi jawabannya adalah A, 32. Ini lebih mudah lagi, walaupun angkanya banyak, tapi sangat sederhana. Jawabannya D. Nah, bagaimana kalau soal-soal hot seperti ini? Soal-soal seperti ini sering dikeluhkan oleh teman-teman yang sudah ujian. Sebenarnya polanya sangat sederhana, tapi melihat angkanya itu bikin deg-degan, bikin panik, cemas. Apalagi dilihat waktu lagi sebentar, sudah mau habis, belum mengerjakan TKP. Jadi, soal gampang, malah menjadi susah dan memakan waktu seperti itu. Nah, kalau melihat angka ribuan seperti ini, yang paling pertama teman-teman lakukan adalah memprediksi. Lihat angkanya di sini sangat besar, kemudian mengecil, 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 dan kecil, dan dipilihannya sangat kecil. Kemungkinan besar peluangnya adalah, ini adalah tipe soal pembagian. Deret ini adalah tipenya itu akan dibagi, 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 dibagi. Kalau pengurangan mungkin, tapi langkahnya ini sampai ke sini, untuk melakukan pengurangan itu sangat berat. Jadi, prediksi kita adalah pembagian. Itu dulu. Nah, terus angkanya, angkanya ini gimana caranya? Kalau dari sini ke sini bagaimana caranya? Kira-kira kalau pembagiannya, pembagiannya angka berapa? Bahkan berat ini membagi dari 54.432 dibagi 9072. Itu kan sangat berat, teman-teman. Nah, di sini kita punya alternatif. Ingat, kali dan bagi itu bertentangan maksudnya. Kalau dari kiri ke kanan kali, berarti dari kanan ke kiri itu bagi. Demikian pula halnya dengan plus dan minus. Ingat, kalau dari sini ke sini kita bilang polanya itu pembagian. Dari sini ke sini, 9072 dibagi X hasilnya 1512. 1512 dibagi X sama dengan dibagi X ya. Dibagi X. Dibagi X. 525 dibagi X hasilnya berapa? Seperti itu kan polanya. Prediksi kita. Nah, bagaimana caranya? Cara cepatnya? Cara cepatnya, eh bukan secara cepat. Alternatifnya adalah kita coba dari semua opsi ini. Nah, kalau kita coba di sini angka 6 misalnya. Kita balik dia arah pola deret itu. Ini kan pola deretnya dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Kita balik dan permisalkan angka 6. 6 kali berapa hasilnya 42? Berarti kan kali 7. Kali 7. Berarti 42 kali 5, kali 7. Hasilnya harus 252. Coba 2 kali 7. Ujungnya 4. Berarti salah. Yang 6 ini jawabannya pasti salah. Oke, kita lanjut. Kita coba 7. 7 ke 4, 2 hasilnya 6. Maksudnya 7 kali 6 hasilnya 42. 4, 2 kalau kali 6, apakah mau dia 5, 2, 5? Kita coba. 4, 2 kali 6, 6nya 2. 6 kali 4, 24, 252. Cocok ya. Ini kali 6, kalau ada waktu ya. Kalau tidak, enggak usah. Kita tandain dulu 7-nya. Kemungkinan benar. Nah, sekarang kita coba ke 8. Opsi C-nya. Kalau teman-teman terburu-buru waktu, teman-teman tandai aja jawabannya dulu B. Kalau tidak, kalau misalnya tidak sempat, nanti prediksikan saja langsung B jawab. Kalau memang waktunya sudah habis. Kalau misalnya masih ada waktu, kita ujikan yang opsi selanjutnya. 8 ke 42 kira-kira kali berapa? Tidak ada kan? 8 ke 42 itu kalau 8 kali berapa? Biar ujungnya 2 cuma kali 4. 4 kali 8, 32. Berarti salah. Sekarang kita coba 9. 9 ke 42. 9 ke 42, 9 ketemu angka ujungnya 2. Tidak ada kayaknya ya. Kayaknya tidak ada berarti salah. 10. 10 angka berapa pun ketemu angka 10, ujungnya pasti 0. Ini juga salah. Jadi, prediksi teman-teman itu adalah 7. Jadi, boleh teman-teman langsung jawab saja 7. Jangan buang-buang waktu. Nah, inilah tips alternatif untuk teman-teman mengerjakan soalnya. Yang penting adalah teman-teman bisa memprediksi dulu instingnya kalau sudah angkanya besar, terus kebawahnya kecil-kecil-kecil. Kemungkinan besar dia adalah pembagian, kecuali angkanya di sini besar, di sini besar, di sininya masih besar tapi lebih rendah. Kemungkinan besar itu adalah pengurangan. Yang jelas, teman-teman gunakan insting. Jadi, ingat konsepnya, kalau deret dari sini ke sini, dia bagi, berarti kalau 42 ke 52 ke 15 12 9 0 72 ke 54, berarti konsepnya dia kali. Jadi, dari option, kita coba, dan kita jadikan kali. Jadi, deretnya bawa dari ambil kiri ke kanan, dari kiri ke kanan deret itu, akan berbalik dengan dari kanan ke kiri. Maksudnya, berbalik kalau dari sini dia penyumblahan, ke sini dia pengurangan. Kalau di sini pembagian, di sini dia perkalian. Pokoknya, berbalik seperti itu. Jadi, itu konsepnya. Jadi, kita bisa lihat dari jawabannya dulu. Oke, kawan-kawan. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe channel saya ini agar channel saya ini berkembang dan saya tambah semangat untuk membuat video. Saya Gustru, pamit undur diri. Terima kasih.